Intro Bekerja sama dengan Radio Prambor Surabaya, Laboratorium EKUPN Radio, UPn Peteran Jawa Timur, sukses menggelar Roadshow to Radio Force Volume 2. Acara ini bertemakan How to be a good broadcaster yang dilaksanakan di lobi Gedung Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik II. Berikut informasi selengkapnya. Pada tanggal 12 Maret 2020, 89,3 FM Prambor Surabaya bekerja sama dengan Laboratorium EKUPN Radio, mengadakan Roadshow to Radio Force Volume 2 yang bertempatkan di lobi Gedung Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik II UPn Veteran Jawa Timur. Dan acara ini bertemakan How to be a good broadcaster yang dihadiri oleh Dihar Putri, yang merupakan salah satu penyiar radio Prambor Surabaya. Dan pemirsa saat ini saya sedang bersama Dihar Putri. Selamat siang, Mbak. Hai, siang. Apa kabar? Baik. Bagaimana cara menjadi seorang broadcaster yang baik? Untuk menjadi seorang broadcaster yang baik, selain harus belajar dari nelagi dimanapun kamu belajar, kamu harus percaya diri, harus punya attitude yang baik. Terus kalau broadcaster kan, kayak misalnya aku nih, kan ini udah penyiar nih, walaupun aku menganggap aku masih mahasiswa biasa, cuman kan kayak yang aku itu adalah public figure tanpa aku sadari. Kamu harus mencontohkan, terus habis itu berperilaku baik di semuanya gitu, di depan teman-temannya. Ya tapi jangan memasukkan diri sendiri sih. At least kayak, apa ya, kamu sadar, kamu itu diperhatikan orang. Pokoknya gitu aja deh, hati itu yang baik. Itu penting, berani, percaya diri, jujur, selalu berdoa, rendah hati, gak boleh sombong udah itu. Lalu bagaimana secara mempertahankan dunia broadcasting di era new media? Kan kalau untuk new media sendiri kita gak bisa mencegah ya, karena apalagi teknologi semakin berkembang, terus habis itu makin banyak media sosial juga. Nah, kalau untuk mempertahankannya sendiri, dari diri sendiri sih, cinta atau enggak, konsisten juga, dan dengan tujuan awal, jadi mengikuti perkembangan zaman juga sih. Kalau misalnya pengen menjadi broadcaster, kan broadcaster harus open-minded, terus habis itu harus update sama semuanya. Nah, itu yang dipentingkan, jadi kalau misalnya ada Instagram ya harus punya Instagram, Facebook harus punya Facebook, percuma kalau misalnya kamu menjadi announcer tapi gak punya media-media itu, kayaknya kurang aja gitu, untuk membagikan ilmu mungkin, atau kegiatan. Pasti kamu juga punya penggemar, dan penggemarmu itu bakal membutuhkan itu sih. Baik Mbak, terima kasih telah meluangkan waktunya di siang hari ini. Terima kasih juga. Ya, pemirsa untuk menjadi seorang broadcaster yang baik, kita harus bertanggung jawab, percaya diri, dan mempunyai karakter, dan mempunyai attitude yang baik. Dari Gendung Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik II, Gaby Wilden melaporkan. COVID-19 atau yang dikenal sebagai virus corona, saat ini telah menjadi perhatian dunia. Sejumlah langkah telah dilakukan oleh pemerintah untuk mencegah penyebaran virus corona. Meski langkah antisipasi ini telah dilakukan, masyarakat perlu adanya pemahaman tentang bagaimana mencegah penularan virus corona secara mandiri. Berikut penjelasan rekan Anggi Febrianti terkait tips mudah mencegah penyebaran virus corona. Dunia diebohkan oleh adanya virus corona asal kota Wuhan, Tiongkok. Sejumlah negara besar telah melakukan antisipasi terhadap virus corona ini. Lalu masyarakat juga harus mengetahui bagaimana cara untuk menghadapi virus corona ini. Berikut tipsnya untuk Anda. Tips yang pertama untuk mencegah corona adalah menjaga daya tahan tubuh. Daya tahan tubuh yang kuat dapat menghindari dari berbagai macam penyakit. Anda disarankan untuk makan makanan 4 sehat dan 5 sempurna. Tidur yang cukup, rutin berolahraga, tidak merokok, dan tidak mengkonsumsi minuman beralkohol. Setelah 3 hal tadi, ada juga beberapa cara lain untuk menghindari virus corona, yakni dengan mencuci tangan minimal 20 detik. Berikut adalah tips untuk mencuci tangan yang benar untuk Anda. Terima kasih telah menonton! Nah, bagi Anda yang tidak menemukan air ataupun sabun untuk mencuci tangan, Anda juga bisa menggunakan hand sanitizer untuk membersihkan tangan Anda, seperti ini. Dan jangan lupa, Anda juga harus tetap menggunakan masker ketika berada di luar ruangan. Serta, berhati-hatilah jika bertemu dengan hewan liar dan hindari kontak fisik dengan hewan liar tersebut. Lalu, jika Anda memasak makanan, harus matang ya! Dan yang terakhir, jika Anda merasakan jejala seperti batuk dan susak nafas, segeralah pergi ke dokter. Dan tips-tips tadi, membantu Anda untuk menghindari virus corona. Dan jangan lupa, tetap menjaga kesehatan Anda. Dari UPN Vetera Jawa Timur, Anggi Farah melaporkan. Pemirsa, setelah jeda berikut ini, kami akan menghadirkan sebuah informasi seputar perakiran cuaca di Surabaya selama 5 hari ke depan. Untuk itu, tetap bersama kami di News in Week. Terima kasih.